Hai guys, baik lagi di Youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyepetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku Salam kenal dulu ya, aku Clara Karena aku liat di kolom komen banyak banget nih dari kalian yang request Pengen aku bahas film zombie lagi Jadi aku udah pilihin satu film zombie yang seru banget Filmnya sempet viral juga, judulnya Alive Nyeritain tentang serangan wabah zombie di Korea Nah kalo zombie-zombie Korea sih udah pasti barbar dan bakal seru banget sih guys Kira-kira gimana ya nasib orang-orang yang ada disana Oke deh gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys Bentar aja buat like video ini Dan jangan lupa di subscribe Terus nyalain juga lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku Dan biar aku lebih semangat juga kontennya Jadi toko utama di cerita ini namanya Junwoo Dia tuh youtuber gaming, pro player nih guys Makanya kamarnya penuh sama komputer dan alat-alat buat ngonten Buat streaming main game Udah gitu karena ayah, ibu dan kakaknya kerja kantoran Di rumah ya cuma ada dia Pagi itu Junwoo dapet pesen dari ibunya Dia disuruh belanja ke pasar Karena stok makanan di rumahnya udah tinggal dikit Ya tapi karena mager Terus harus bikin konten juga kan Yaudah lah pesen ibunya dia cuekin Malah lanjut main game Eh baru mabar bentar Temen-temen online-nya pada heboh Katanya lagi ada berita viral Langsung aja nih Junwoo ikutan nyalain TV juga Tapi sinyal TV-nya aja sampe error Nah gak lama dia dapet notifikasi Ada peringatan kalo negara Korea lagi dalam bahaya Udah gitu pas dicek Suasana di luar apartemen emang keliatan kacau banget Orang-orang pada berlarian ngelamatin diri Disitu Junwoo masih kebingungan Sampai tiba-tiba dia ngeliat Ada satu cewek yang ngegigit ibunya sendiri Lagi panik-paniknya gini Junwoo makin ketakutan Karena ngedenger suara heboh di depan pintu apartemennya Eh pas dibuka Malah ada satu cowok Yang langsung maksa-maksa pengen ikutan sembunyi di apartemennya Junwoo Soalnya semua keluarganya berubah jadi aneh katanya Dia ketakutan Bersamaan dengan itu Junwoo ngeliat berita di TV Kalo ternyata Korea lagi diserang wabah zombie Sebelum berubah jadi zombie Orang-orang yang kena gigit dan terinfeksi Matanya bakal berubah jadi merah Eh gak lama si cowok tadi mulai nunjukin gejala yang sama Ternyata dia udah kena gigitan Dan bener aja dong dia berubah jadi zombie Untungnya sebelum kena gigit juga Junwoo berhasil ngedorong cowok zombie itu keluar Nah buat jaga-jaga Junwoo akhirnya ngelangin pintu apartemennya Pake kulkas Supaya gak ada zombie yang bisa nyelinap masuk lagi Di situasi panik kayak gini Untung aja Junwoo dapet kabar dari orang tuanya Yang ngasih tau kalo keadaan mereka baik-baik aja Lega tuh tapi masalahnya Junwoo kan kejebak nih di apartemen Padahal stok makanannya udah tinggal dikit Duh dia nyesel banget Karena dari kemarin-kemarin gak nurut udah disuruh belanja Besok harinya karena udah bingung mau ngapain Junwoo akhirnya nge-upload fotonya sambil nulis alamatnya juga Ia berharap bakal ada tim penyelamat yang ngeliat dan dateng ngejemput dia Kacaunya semenjak muncul wabah zombie Sinyal handphone tuh jadi susah Dia jadi gak bisa ngabarin orang tuanya Untung Junwoo dapet ide Dia nerbangin handphonenya pake drone buat nyari sinyal Sambil dia juga mau liat-liat keadaan sekitar kan nih Dan ngeri banget Ternyata tetangga-tetangganya tuh udah pada berubah jadi zombie Eh baru juga dapet sinyal dan mau nelfon ayahnya Ini dronenya Junwoo malah lobet Ya bete dah yaudah sambil nunggu nge-charge dronenya Junwoo akhirnya ngabisin waktu dengan main game dulu Game apa coba nih Nah tapi gak lama sinyal internet juga mati guys Ya gak bisa main game dah gak bisa ngapa-ngapain lagi Lanjut malam harinya Junwoo kebangun pas ngedenger ada suara ribut-ribut Ternyata di bawah ada polisi cewek yang sendirian ngelawan para zombie Ngerinya polisi cewek itu ketangkep Bahkan dibawa sama kumpulan zombie itu Mau dimakan rame-rame Ngeliat itu Junwoo yang gak tega masih teriak-teriak berusaha nolongin Eh tapi bukannya berhasil Dia malah bikin zombinya makin agresif jadi ngincer dia Bahkan ini udah ada zombie gendut yang berhasil ngejeboh pintu apartemennya Padahal udah dialangin kulkas tapi gak ngaruh Junwoo masih berusaha nahan pake kulkasnya tadi Gak bisa guys zombinya terlalu kuat Akhirnya dia lari dan gelantungan di balkon Dan zombinya yang ngejar ya jadi jatoh tuh ke bawah Pas masih gelantungan ngerinya Junwoo ngeliat Ternyata si polisi cewek tadi udah berubah jadi zombie Setelah berhasil selamat Junwoo langsung ngebenerin pintu apartemennya Biar gak ada lagi zombie yang masuk Apesnya stok makanan yang udah dia hemat-hemat Ternyata jadi ancur semua karena tadi keinjek-injek zombie Hadeh bete dah sebete-betenya Junwoo si youtuber cuma bisa bikin konten aja nih Bikin video yang nyeritain kondisinya selama beberapa hari ini Udah lewat beberapa hari Tapi berita di TV malah ngegambarin kalo kondisi di luar semakin parah Eh tiba-tiba malah ada iklan mie yang bikin Junwoo jadi ngiler dah Mie yang udah dia awet-awet karena tinggal satu Akhirnya dia makan Nah pas haus-hausnya mau minum Ternyata airan air udah mati total guys Hadeh kacau deh udah gak ada makanan Gak ada air Sampai di hari ke-10 Junwoo yang masih bertahan udah keliatan lemes nih di rekaman videonya Udah lapar, aus gak ada sinyal gak bisa ngabarin siapa-siapa Tiba-tiba Junwoo keinget kalo sinyal radio tuh bisa dipake walau gak ada internet Tinggal buka aplikasi radio dan masang headset kabel buat pengganti sinyal Sialnya Junwoo udah gak punya guys headset kabel Karena jaman sekarang kan wireless semua Jadi ya gagal lagi dah Di hari ke-15 kondisi Junwoo udah semakin kacau Karena udah gak ada air Dia cuma bisa ngabisin stok minuman bapaknya mabuk-mabukan Ya dia sampe halu ngayal ngeliat keluarganya pulang Padahal ya enggak kondisinya masih gini-gini aja guys Sampai tiba-tiba handphonenya dapet sinyal dikit Dan dia dikirimin pesan suara sama ibunya Junwoo langsung semangat Rusaha manjat biar dapet sinyal yang lebih stabil Dia seneng ngedenger keluarganya udah ngumpul ternyata Sampai tiba-tiba kedengeran suara heboh Ternyata ayah, ibu dan kakaknya kena serangan dari zombie Perasaan Junwoo bener-bener kacau guys Dia langsung emosi ngancurin barang-barang di rumah Bahkan masih belum puas Kali ini dia nekat keluar aja Zombie-zombie di luar dia gebuk Sampai akhirnya Junwoo berhadapan sama gerombolan zombie yang banyak banget Ya belum siap guys Dia langsung kabur balik lagi Dia cuma bisa sembunyi lagi di apartemennya Lanjut di hari ke-20 Kondisi di Korea semakin memburuk guys Beberapa wilayah ngalamin ledakan Sampai akhirnya airan listrik tuh harus dimatiin Malah di sekitaran situ udah gak ada tanda-tanda kehidupan Junwoo bingung dong apa yang selamat tinggal dia doang Sampai tiba-tiba keliatan nih ada yang ngirimin cahaya laser Ternyata di gedung apartemen seberang juga ada satu cewek yang masih selamat Junwoo seneng banget Tapi dia disuruh jangan berisik Dan biar aman mereka ngobrolnya besok pagi aja Nah beda nih sama kondisi Junwoo yang acak-acakan Cewek cantik ini punya banyak alat untuk bertahan hidup Dia juga udah masang jebakan biar tetep aman dari serangan zombie Besoknya Junwoo akhirnya kenalan nih sama cewek kemarin Namanya Yubin Pas malem si Yubin ini mantau situasi kan Dia amatin di lantai 8 gedung seberang situasinya beda Kayaknya di lantai itu gak ada zombie Oke lanjut ngeliat Junwoo yang kelaperan Yubin jadi kasian Makanya dia ngelemparin tali supaya jadi alat buat ngirimin makanan Awalnya gak nyampe karena kejauhan Untungnya Junwoo punya drone kan Yaudah tali penghubungnya dianterin pake drone Junwoo jadi bisa dapet kiriman makanan Sialnya tali yang tadi kelempar ke bawah Malah jadi mancing zombie pemadam kebakaran ini Talinya ditarik dan meja penahannya jadi ikut keseret Yubin yang kebentur langsung pingsan Sialnya lagi si zombie pemadam itu bisa manjat dong Dia ngincer si Yubin Dari seberang Junwoo berusaha ngalihin perhatian zombie itu Maka drone-nya Walau drone kesayangannya jadi hancur Untungnya Yubin yang tadi pingsan udah sadar guys Zombie pemadam itu langsung dihabisin Malamnya Junwoo yang semangatnya udah balik ini Akhirnya ngeberaniin diri buat keluar Ngumpulin makanan dari tempat tetangga-tetangganya Seneng banget tuh dapet coklat, stok makanan Bahkan dia juga dapet walkie-talkie yang bisa dipake buat komunikasi Eh tiba-tiba aja zombie yang punya rumah itu muncul Dan Junwoo diserang Untungnya Junwoo bisa ngelawan dan berhasil balik lagi ke apartemennya Dia selamat setelahnya sebagian makanan yang dia dapet dikirimin juga untuk Yubin So sweet kan mereka juga jadi bisa ngobrol karena udah ada walkie-talkie Sampai pas lagi asik ngobrol tiba-tiba semua zombie kayak kepancing naik ke atas Dan sialnya Yubin malah gak sengaja nyenggol bareng Ngedenger suara berisik gerombolan zombie itu jadi ngarah ke apartemennya kan Untungnya Junwoo dapet ide buat nelpon rumah lain Bunyi telponnya bikin zombinya ngarah kesana Si Yubin jadi selamat setelahnya dua orang ini sadar kalo mereka gak bisa diem doang Mereka berdua kepikiran buat pergi ke lantai delapan yang keliatannya lebih aman dan kosong itu Walau cewek tapi Yubin ini jagoan guys Dia udah biasa manjat tebing jadi dia gampang nih turun ke bawah pake tali Dan zombie-zombie yang ngedeket juga bisa dia lawan Disitu Yubin juga nemuin tembakan punyanya si polisi waktu itu Si Yubin ngambil dan Junwoo bertarung lawan zombinya Karena kerjasama mereka jadi selamat Dan udah sampe nih di lift menuju lantai delapan Awalnya lantai itu beneran keliatan aman dan sepi Tialnya zombie-zombie di bawah ternyata bisa ikut naik ke atas Malah semua pintu-pintu apartemennya terkunci Junwoo dan Yubin terpojok gak bisa kabur Untungnya gak lama ada pintu yang kebuka Dan mereka ditolongin sama bapak-bapak ini Yang kondisinya sama masih bertahan juga di apartemen itu Setelahnya baik banget tuh Yubin dan Junwoo dikasih makanan Eh abis makan kok badannya malah jadi pada lemes Ternyata bapak itu orang jahat guys Makanan mereka udah dicampur obat bius Junwoo udah pingsan Dan Yubin yang kondisinya setengah sadar diseret ke sebuah ruangan Yang ternyata disitu ada istrinya si bapak yang udah jadi zombie Karena si bapak tuh sayang banget sama istrinya Dia sampe nekat ngejebak orang-orang buat jadi makanan untuk istri zombie-nya ini Makanya lantai 8 keliatan sepi kan Karena orang-orang udah pada dimakanin sama istrinya Junwoo yang udah sadar langsung mau nyelamatin Yubin dari ruangan itu Tapi dialangin terus sama si bapak Sampai tiba-tiba pas pintu ruangannya dibuka Istri zombie-nya itu malah langsung nyerang suaminya sendiri Dan dia jadi dimakan sama istrinya sendiri Sementara Yubin yang dari tadi bertahan berhasil selamat Setelahnya pasangan zombie itu langsung dihabisin Ya tapi suara tembakannya lagi-lagi malah mancing zombie-zombie di bawah Jadi pada naik ke atas Junwoo dan Yubin udah bener-bener putus asa Mereka gak mungkin selamat ngelawan zombie sebanyak itu Sampai tiba-tiba dari luar kedengeran guys Ada suara helikopter penyelamat yang mendekat Mereka jadi semangat lagi Dengan sekuat tenaga Junwoo dan Yubin ngelawan para zombie Dan berusaha naik ke atap gedung Sedihnya karena kelamaan Pas nyampe atap helikopternya tadi udah gak ada Dan kacau Zombie-zombinya juga ngikut kan ngejar ke atap Yubin dan Junwoo udah gak bisa kemana-mana lagi Eits tapi pas situasinya udah terpojok Ternyata helikopter penyelamatnya masih ada guys Mereka berdua berhasil diselamatin Junwoo bener-bener bersyukur Karena dia dan Yubin termasuk orang yang beruntung banget bisa selamat Dan ternyata tim penyelamat bisa datang kesitu Karena ngeliat postingan Junwoo yang waktu itu nulis alamatnya Di lokasi lain ternyata banyak juga yang ngelakuin hal yang sama Tim penyelamat bakal segera dateng Untuk nyelamatin mereka yang terjebak di tengah wabah zombie ini Iya itu tadi ceritanya Gimana guys film zombie Korea selalu ngeri dan bikin deg-degan ya Kalau kalian terhibur nih sama videonya Bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys Selalu komen juga di bawah Kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya Yang pengen aku bahas Oke deh kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye bye